Dan Pemirsa, untuk mengetahui kondisi bencana alam di dua wilayah, yaitu mengenai erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan juga kondisi banjir di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, kami sudah terhubung dengan para narasumber, yaitu Kepala BBB Deboi Lali di Jawa Tengah dan juga Apriadi, PJ Bupati Musi Banyu Asin. Kita sahabat terlebih dahulu dengan Pak Suratno, ya ini Kepala BBB Deboi Lali. Selamat pagi, Pak Suratno. Selamat pagi, Pak Anggur Asin. Selamat pagi. Baik Pak Suratno, bisa dijelaskan bagaimana kondisi Gunung Merapi hingga pagi ini, apakah masih ada erupsi setelah kemarin, Pak? Oh iya, harus saya sampaikan Selepas aktivitas Merapi di sini sampai sore terjadi empat kali tunturan kawan panor dan salah satunya pada erupsi untuk saat ini kondisi sudah biasanya padahal hal-hal yang berkait dengan dampak dari erupsi monografi yang terjadi pada pukul 14.12 waktu menuju kemarin setidaknya untuk wilayah Boyolari ini terdampak hujan hapuk polkanik hadapun ini terjadi karena dari erupsi dengan tinggi kolom yang tidak teramati ini kebetulan angin bertiup ke arah timur dan kemudian menyebar ke tanah satu di wilayah ada beberapa ketamatan Pak Suratno ini dampak erupsi kemarin terhadap aktivitas warga seperti apa dan apakah ada wilayah yang warganya harus diungsikan pak akibat erupsi yang terjadi kemarin pak iya terima kasih dari dampak erupsi merapi kemarin untuk kabupaten Boyolari wilayah terdampak melikuti kejamatan Taman Sari kejamatan Musuk Cepoko Boyolari Mojo Songo Terat Ampel dan yang terjauh di wilayah kejamatan Sambi yang berdekatan dengan Bandara Hadis Marmo untuk aktivitas masyarakat relatif tidak terpengaruh dengan adanya dampak dari misi api perhatian memang di beberapa tempat relatif ada tetapi Alhamdulillah karena hampir dalam waktu yang bersamaan kebetulan di wilayah Kabupaten Boyolari turun hujan sehingga sebaran apukul kanik yang sudah berada di wilayah Kabupaten Boyolari menjadi bersih tanpa harus dilakukan satu upaya untuk pemberian melalui alat-alat yang terjadi baik Pak Suratno Kepala BBD Boyolari terima kasih atas informasinya langsung dari Boyolari terima kasih